Kita awali informasi pertama, pemirsa wisata Gunung Bromo kembali dibuka setelah Kabupaten Probolinggo berstatus level 2 penyebaran COVID-19. Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kini berstatus level 2 penyebaran COVID-19. Semua tempat wisata sudah diizinkan dibuka dan harus memenuhi protokol kesehatan ketat. Wisata Gunung Bromo juga kembali dibuka untuk umum. Hanya saja pengunjung untuk sebentar waktu tidak diperbolehkan ke lautan pasir. Pengunjung hanya boleh berwisata di Seruni Point, Bukit Mentigen, dan Rumah Ada Tengger. Sementara untuk wisata air terjun, Madakaripura, Pantai Bentar, Pantai Bahak, dan Pantai Bohai dibuka hanya saja dilakukan pembatasan pengunjung. Semua pengunjung juga wajib sudah divaksin COVID-19 dan bisa menunjukkan melalui aplikasi peduli lindungi. Dua bulan terakhir atau selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, wisata alam Gunung Bromo ditutup total untuk umum. Pembatasan pengunjung juga diminta mematuhi protokol kesehatan. Dengan dibukanya tempat wisata ini, perekonomian diharapkan kembali tumbuh secara perlahan.